setelah sekian lama lebahan di rumah akhirnya keluar juga hari ini rencananya kita akan ngecam bukan muncak yang tapi ngecam ke puncak puncak nawrak kita berangkat jam 3 dan masih ada waktu 15 menit kita prepare karena puncak nawrak ini tempat camp yang bersahabat perlengkapan yang dibawah pun tidak perlu terlalu banyak cukup membawa perwakalan dan peralatan seperlunya saja mengapa demikian karena di puncak nawrak ini fasilitasnya sudah lengkap seperti tersedianya kamar mandi, mosola dan juga warung tanpa menunggu apapun lagi setelah ajan asar kita pun berangkat menuju lokasi yang dituju singkat cerita karena saya mengendari motor sampai puncak jadi momen di perjalanan tidak sempat saya rekam berjarak sekitar 7,9 km dari anu alun sumedang dan menempuh waktu selama 25 menit kita pun sampai di ketinggian 1031 meter di atas permukaan laut puncak nawrak dengan disambut senja selain sebagai tujuan wisata berkemah nangorak camp juga bisa dijadikan tujuan untuk perwisata alam alam sekitar lokasi berupa kawasan kehutanan dibawah pengelolaan PT AGP bagi pengunjung yang mau berkemah namun tidak memiliki tenda berkemah pengunjung bisa menyewa sekaligus dipasang langsung oleh pengelola nangorak camp dan menurut sumber yang saya dapat kita harus melakukan booking kepada pengelola terlebih dahulu dan membayar biaya sewa tenda sekitar 60 ribu rupiah seperti yang sudah saya sampaikan tadi pengunjung juga tidak perlu khawatir dengan fasilitas penunjang selama berkemah di nangorak camp karena lokasi sudah tersedia fasilitas beberapa penunjang seperti air bersih, toilet, tempat wudu, musola, warung dan juga listrik oh iya dan juga ada tempat parkir tertinggi di Semenang yuk ini tempat parkir tertinggi di Semenang itu ya ya dan terkir di serbu MDPL serbu nya yuk serbu tilupuluh hiji iya musalah kadinya tempat tuduh hehehe yuk lah yuk lah aja yuk lah pengunjung nangorak camp yang berkemah disini dikenakan tarif terakhir saya nge-camp di bulan Juni 2020 ini sebesar 15.000 per orang untuk mengakses nangorak camp ini bisa kita menggunakan kendaraan roda 2 bahkan roda 4 yang bisa kita bawa sampai di tempat parkir hanya saja jalan yang dilaluinya tidak mulut semuanya karena berada di kawasan ketinggian perbukitan jalan yang dilaluinya menanjak tak terasa waktu pun semakin sore sambil menikmati perbakalan yang kita bawa pemandangan matahari terbenam semakin memanjakan mata kita pun tidak ketinggalan untuk foto-foto lepaskanlah apa yang kau rasa hingga menyala warna langinya saat senja saat senja singkat cerita lagi momen kemah malam tidak saya rekam dan langsung saja kita menuju pagi hari dengan disambut oleh sinar indah matahari yang terbit di pagi hari memang inti dari berkemah menikmati suana sore bersama senja menikmati malam bersama api hangat sambil berbincang dan menikmati pagi hari bersama sunset sembari ngopi udun eh tuh udud orang mah oh iya dan diingatkan juga kepada teman-teman yang berkemah disini jangan buang sampah sembarangan sebisa mungkin tempat yang sudah kita kemahi harus tetap bersih walaupun ada pihak pengelola yang selalu membersihkan tetapi kita juga harus membantu untuk senatiasa tempatnya selalu bersih seperti dikumpulkan gitu ada kantung plastik untuk mengumpulkan sampahnya seperti itu saat waktu mulai menunjukkan pukul 7.30 lebih para pengunjung satu persatu mulai meninggalkan tempat kemah dan sudah kami duga bahwa hari ini Nanggora Camp pasti dikunjungi banyak wisatawan karena ini adalah hari libur dan kebetulan bersamaan dengan dibukanya kembali tempat kem ini setelah ditutup karena adanya pandemi paking corona mungkin cukup sampai disini pengalaman berkemah di Nanggora Camp dan selalu ingat kemanapun kita berkunjung tetaplah jaga protokol kesehatan kebersihan dan yang paling utama menjaga tetak ramah dan juga kesopanan agar kunjungan kita bermanfaat tidak hanya menyenangkan diri sendiri tapi juga lingkungan dan orang-orang sekitar terima kasih yang sudah menonton sampai jumpa di trip saya dan kawan-kawan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya